2018 kita masih ingat, belum hilang ingatan itu Kenapa Pak Api tidak kapok? Di kepala saya Pak Api ya, waktu saya, kalau saya jadi Pak Api ini Saya sudah malunya luar biasa Apa yang harus dimaluiin coba? Carikan saya calon wali kota yang di kota Makassar ini Eh, yang di Indonesia ini Yang bertanding, tidak ada lawannya, tapi bukan incumbent Kadang juga di pemilihan seperti ini ada terjadi pembegalan Menurut saya bukan masalah begal atau tidak Cuma masalah Are you ready? Alright, the time is yours Bapak Munafri Ari Pudin Selamat sore Pak, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Warahmatullahi Sehat Pak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak apa-apa ini pakai masker? Tidak apa-apa, tapi saya kira ini sudah kita aman semua Sudah clear? Ya sudah clear Kita sudah somprot disinfektan semua Kita sudah hand sanitizer Dan insya Allah sudah jaga jarak ini Pak ya Oke, saya buka ya Ya boleh, boleh Ya malu karena kita musim corona ini Memang semuanya harus kita lebih disiplin Jadi saya minta izin untuk buka maskernya Karena sudah dijamin sama hostnya Amin Tapi agak karewa bagaimana kabar? Alhamdulillah 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 Saya bilang, eh bos Yang punya PSM Tapi setelah saya berkenalan Ternyata jauh lebih milenial Daripada milenial itu sendiri Sebenarnya apa sih resepnya Pak Kalau selama ini Kalau berinteraksi, bergaul Apa sih biasa yang cukup melekat dengan karakter Saya sih sebenarnya Apa ya Berjalan begitu saja sebenarnya Tetapi Di dalam Perjalanan hidup saya juga kan Banyak sekali saya berhubungan dengan Dunia anak muda Dari mulai kami SMA Kuliah kan Kerja di radio Anak muda Sempat kerja di radio? Saya di Madama kan Di Madama berapa tahun Jadi ini penyihir ini Terus Setelah itu Saya sama teman-teman Yang membangun Bisnis Yang membuat Radio Prambors Makassar Di Makassar Saya baru tahu ini loh Papi Iya Wih Dan itu Kita jabanin Benar-benar Jadi sehingga Ada needs and words Anak muda itu Kita Ya tahulah Seperti apa mereka Tapi Di dalam perjalanan Waktunya juga Ya kita Diajak untuk melihat Seperti apa Perkembangannya Oke Mana hal-hal yang Sudah kita tidak bisa ikut lagi Di situ Itu tahun berapa itu Papi? Saya Di Madama itu Kalau gak salah Tahun Sembilan 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 Sampai Dua ribu Terus bangun Prambors itu Dua ribu Saat Dua Dua Kalau gak salah Apa perbedaan Utama sekali Yang Pak Api Lihat Dari anak muda Jamannya Pak Api Dengan zaman sekarang Kalau menurut saya Ini kan bergeser Dari Baby boomers Ya Gen X Gen Y Baru ke Millenial Setelah Millenial Nanti generasi Z Atau orang sebut Generasi Zoom Banyak bertemu di Zoom Akan begitu mungkin Apalagi ada pandemi Seperti ini Betul Saya pikir Di masing-masing Jaman Punya sesuatu Yang sangat khas Yang sangat khas Dan ini tantangannya Jauh lebih berat Tentu Karena informasi Begitu cepat Pola pikir Sikap Bahkan karakter bisa berubah Sehingga ada Kemampuan untuk Menyaring Informasi itu Dibutuhkan Untuk anak muda Bahwa tidak Semua informasi Yang masuk Itu adalah Informasi positif Tentunya Baik luar biasa Papi Saya harus izin dulu Karena tadi Papi sudah izin ke saya Sekarang saya izin lagi Untuk merepit test Tadi kan masker Sekarang Repit test Seorang CEO PSM Makassar Saya harus repit test dulu Tapi repit test ini Pak berbentuk pertanyaan Jadi insya Allah aman Saya akan memberikan Lima pertanyaan Papi Dari lima pertanyaan ini Setiap pertanyaan Hanya ada dua Pilihan Atau dua jawaban Pilih salah satu Jawab dengan cepat Ini tantangan pertama Sebelum Kemudian bisa Tantangan dari Kurang lebih satu juta Masyarakat kota Makassar Kurang lebih Siap Baik Siap Papi ya Baik Munafri Ari Pudin PSM Atau Bosowa PSM Milenial Atau Emak-emak Milenial Pemuda pragmatis Atau Pemuda pesimis Pragmatis Diperintah Atau Memerintah Memerintah Tegas sekali Terakhir Jadi wali kota Tapi PSM tidak juara Atau PSM juara Tapi tidak jadi wali kota Jadi wali kota PSM nanti juara Masya Allah Dia improv dengan kata nanti Papi ada apa Boleh dong kita Ngobrol sedikit tentang PSM dulu Saya rindu sekali Sebagai supporter Yang suka nonton bola Yang Aduh suara stadion itu Kita rindu sekali Dan selama ini Kecintaan kita akan PSM Semakin bertambah Sejak yang pimpin itu Munafri Ari Pudin Mudah-mudahan saya Persepsinya tidak salah Apa yang sedang terjadi Saat ini dengan PSM Pak Sekarang ini Sebenarnya Ada beberapa hal Yang perlu ditegaskan Terhadap PSM ini Yang paling pertama adalah Kepastian kompetisi Kepastian kompetisi Yang sudah dibicarakan Yang kedua Seperti apa dampak Dari Berhentinya kompetisi ini Tentu banyak sekali Hal-hal yang berubah Termasuk Bisnis plan Dan sebagainya Nah dari Dari hal-hal inilah Yang membuat Ada beberapa perubahan Perubahan yang mendasar Yang paling pertama Bagaimana posisi Posisi para pemain Sepak bola ini Bagaimana dengan kontrak Yang ada Bagaimana Nah ini dari sisi Pemain dan dari sisi Di luar dari sisi manajemen Dari sisi manajemen ini kan Tentu kita juga harus Berpikir bahwa Klub sepak bola ini Harus berjalan Melakukan sebuah Prosedur operasi Dengan menggunakan Biaya yang tidak sedikit Mahal sekali Artinya apa Artinya di dalam Proses perjalanan ini Usaha yang kita bangun Untuk memberikan Bantuan kepada PSM ini Tidak berjalan Dan tidak Mulus untuk berjalan Sehingga Proses inilah Yang akan kita Coba siasati Dengan Mencari alternatif Alternatif lain Untuk melakukan Sebuah Apa namanya Kegiatan Untuk bisa Menjalankan Sebuah Badan usaha Karena tidak bisa dipungkiri PSM ini Bukan nyayasan PSM ini adalah Perusahaan Perusahaan Nah perusahaan Setiap perusahaan Yang jalan Tentu Punya operasional Punya standar-standar operasional Dan sebagainya Nah inilah Berarti sudah banyak Pemain yang hengkang ini Bukan hengkang Karena kalau kita Bicara hengkang Di dalam Apa Aturan kontrak Yang ada kan Masih terikat Masih terikat Nah tetapi ada Beberapa kebijaksanaan Kebijaksanaan Yang akan kita Bicarakan secara Secara Apa namanya Keluargaan Bukan Secara korporasi Secara korporasi Nah supaya Semuanya bisa Mengetahui Dimana posisi saya Dimana posisi Klub Seperti itu Apapun yang kita Lakukan hari ini Harus kita Menunggu kepastian Kepastian terhadap Seperti apa Outputnya Kepastian maksudnya Dari Kepastian terhadap Regulasi Kepastian terhadap Jalannya Kompetisi Nah ini yang Ini yang harus Kita bicarakan Contoh Kayak AFC Ini kan berubah lagi nih Dari Vietnam Terus tidak jadi lagi Kita lagi menunggu lagi Dan sebagainya Nah inilah yang saya bilang Saya akan coba Untuk Membicarakan ini Sembari Mengajak Seluruh Manajemen Dan pemain Untuk duduk Sama-sama Merespon ini Pak Api punya waktu Untuk mengurus itu Pak Iya tentu Di dalam Di musim Seperti ini Kan Kompetisinya Belum jalan Relatif Ada waktu Untuk Kita berkomunikasi Satu dengan yang lainnya Dan yang paling penting Adalah Ini kan tim Bukan saya sendiri Yang harus Mengurusin semuanya Oh iya betul Saya lupa itu Pak Jadi pendelegasian Pendelegasian Wenang Bisa kita laksanakan Hari-hari ini Saya yakin sekali Seorang Munafri Ari Pudin Sudah terbagi pikirannya Bagaimana kemudian Selain melihat Klub Sepak Bola Kebanggaan Not only Makassar Sulawesi Selatan Kebanggaan kita semua Bahkan kemarin Sempat Pak Zakir bilang Apa yang bisa kita Banggakan dari Sulawesi Selkelubukan PSM Makassar Menjadi sebuah Sirinya kita Tapi sekarang Urusannya Pak Api Tidak hanya ke situ Tapi bagaimana Tempatnya Kandangnya PSM Pak Api coba ingin Menawarkan diri Untuk mengurusi Untuk melayani Anda tidak Sedang bunuh diri Pak Api Berat loh ini Apalagi kemarin Sudah ada pengalaman Pak Api Saya melihat Anda Betul-betul seorang Entah kayak itu Striker Sayap Betul-betul Kalau kita bicara Masalah PSM Kita bicara Masalah Sebuah Sosial Identitas Sosial Identitas Yang Ada Batasannya Kalau kita bicara PSM Kita bicara PSM Membahagiakan Orang Dengan PSM Pencinta PSM Tapi di Makassar Ini Di Sulawesi Selatan Ini Ada juga orang Yang ingin bahagia Bukan melalui PSM Ada juga orang Yang mau bahagia Tapi bukan melalui PSM Bukan melalui PSM Maksud Anda Maksud saya Ada Pencinta PSM Ada yang Bukan pencinta PSM Dan dua-duanya Harus diurus Bagaimana mereka bisa Lebih Sejahtera Maksudnya Pak Api Selama ini supporter Tidak bahagia dengan kotanya Sepakat dia akan bahagia Tapi kan ada orang Yang Kayak begini Saya kalau mengurus PSM Cuman Pemain PSM Dan Pencinta PSM Pencinta PSM Kalau saya jadi wali kota Seluruh Pencinta PSM Pemain PSM Dan seluruh orang Yang juga tidak Pencinta PSM Akan Kita urus Artinya Lebih besar Urusan ini Yang harus kita Apa namanya Harus kita Peduli Kenapa Karena saya menganggap Banyak sekali hal Yang harus kita Ambil di dalamnya Bahwa Mengurus Bola ini Adalah bagian dari Mengurus masyarakat Secara besar Seperti itu kesimpulan Seperti itu kesimpulan saya Mengurus bola ini adalah Bagian dari mengurus Masyarakat secara besar Nah sehingga Saya sangat Berpendapat PSM Tanpa saya jadi wali kota Insya Allah saya Bisa memperhatikan Dengan Baik sampai hari ini Apalagi kalau saya Jadi wali kota Makanya tadi dikasih tahu kan PS Jadi wali kota Tapi PSM tidak juara Sampai saya bilang Saya akan jadi wali kota Dan PSM insya Allah juara Begitu mudah Ketika kemudian Pimpinan kota Atau wali kota ini Yang kemudian juga bisa menjabat Sebagai CEO PSM Atau mengurusi PSM Atau minimal cinta Karena saya dari narasinya Pak Apitadi Saya menangkap bahwa Selama ini PSM Sudah dari skop Kalau kita bicara Landscape PSM saja Maka seolah-olah Wali kota yang kemarin Tidak cinta sama PSM Tidak mengurusi PSM Bukan tidak cinta sama PSM Tapi tidak bersentuhan langsung Dengan PSM Seperti itu Tidak bersentuhan langsung Sentuhan langsung yang kita masuk Seperti apa? Seperti saya kan Setiap hari mengikuti jadwalnya Setiap hari Ada di dalam Jalur operasionalnya Dan sebagainya Saya mengambil Kebijakan dan keputusan Di dalam wilayah itu Tetapi Yang disampaikan tadi Mungkin tidak bersentuhan langsung Tidak bersentuhan langsung Kalau Umpamnya menjadi wali kota Saya pikir PSM ini Adalah perusahaan Dan Jabatan wali kota ini Tidak boleh lagi Menjadi Pemegang Di salah satu Menjadi direksi Di sebuah perusahaan Ini aturan Aturan-aturan Aturan yang tidak bisa dilanggar Artinya apa? Kita bisa harus memberikan Sumbangsi Sama besarnya Dengan Yang dilakukan oleh manajemen Dari Sudut yang berbeda Jadi contoh Contoh Kalau kita jadi wali kota Pajak Pajak Untuk PSM Pajak Bisa kita kurangi Oh gitu Selama ini Besar? Ya adalah Besar Itu satu Terus yang kedua Penyediaan Fasilitas Untuk PSM PSM latihan PSM Tim tamunya bisa latihan Bahkan Membangun stadion Kenapa tidak? Itu bisa Bisa Ketika kemudian Ada orang yang cinta PSM Ada di jaran-jaran Pimpinan kota Di birokrasi Ya Dan kita cuma tidak akan Melihat PSM Bermain Kalau kita punya Stadion dengan standar Internasional Bahkan kita bisa Mengundang Klub-klub besar Klub-klub Internasional Artinya apa? Artinya Kota Makassar ini Bisa menjadi Pembicaraan Bahwa Ada sesuatu yang Sangat menarik Di kota Makassar Contoh Kami main di IFC Ya Bermain melawan Tiga negara Di Asia Artinya apa? Artinya Seandainya kita main Di Makassar Ya Fasilitas kita Memadai untuk itu Ya Artinya orang-orang Yang dari Vietnam Akan tahu Bahwa di Indonesia Ada yang namanya Kota Makassar Orang akan bercerita Bahwa mereka Akan menyampaikan Hal ini Dan yang paling penting Adalah Expos Internasionalnya Akan meledak Tetapi Kita main di Bogor PSM Makassar Ber Markas di Bogor Orang Myanmar Orang Laos Dan sebagainya Harus tahu Karena ini kalau di live Melalui stasiun televisi Internasional Betul Ini punya dampak Yang sangat besar Untuk para wisata Artinya Sepak bola ini Bukan melulu Cuma olahraga Sepak bola ini Memang benar-benar Menjadi alat Pemersatu Dan bisa Punya Apa namanya Dampak Turism Yang lebih bagus Selama ini kan digembur-gemburkan Tapi Kota Makassar ini kan Kota dunia Jadi mungkin Tidak perlu hanya Dengan melalui sepak bola Kita mendatangkan Para wisata Salah satunya Dan paling cepat Menurut saya Coba Kita ada di AFC Ada di AFC Kesempatannya Sudah terbuka kan Betul Harusnya seluruh kamera Tertuju ke Kota Kota Makassar Tapi PSM Makassar Tidak punya kandang Tidak punya kandang Dan harus bermain di Bogor Ini kan Menurut saya Ya Hal yang Seharusnya Harus dipikirkan oleh kita Sebagai Orang Makassar Yang kedua lagi Cuman PSM Yang ada di Makassar Padahal Kenapa tidak ada Klub Liga 2 Yang ada di Makassar Klub Liga 3 Yang ada di Makassar Jangan kita bicara Klub Liga 2 Liga 3 Kita bicara tempat latihan Di Makassar Susah Karibu sih Pak Ya Punyanya pemerintah kota Tidak diizinkan Pak Pindak diizinkan Saya tidak tahu Yang jelas Pernah ada Tapi sudah tidak ada Dan tidak standar Untuk dipakai Untuk berlatih Berarti Sembang si PSM Sembang si pemerintah kota Selama ini Ke PSM Makassar Sama sekali Pak Pindak begitu rasa Mungkin secara langsung Tidak Tidak Tetapi Dengan Apa namanya Memberikan izin Setiap PSM bertanding Terus Apa namanya Jalanan Dari MES Ke stadion Masih mulus Saya pikir Ya itulah mungkin Yang bisa kita Dapatkan Hanya seperti itu Ya Saya pikir Ini yang saya bilang tadi Ada 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 support Secara langsung Ada support Secara tidak langsung Secara tidak langsung Tetapi yang namanya Pemerintah kota Tentu punya Kelebihan-kelebihan Tentu punya Cara sendiri Untuk memberikan Sumbang si Kepada Apa namanya Perusahaan-perusahaan Yang ada di Wilayahnya Pak Api Saya masih penasaran sekali Apa yang sebenarnya Mendorong Pak Api Maju jadi menawarkan Sebagai salah satu Pelayan Di kota Makassar Itu yang saya bilang tadi Apakah faktor PSM saja Bukan cuman itu Kemauan sendiri Pak Api Kita pengen Saya pengen melihat Bahwa Apa ya Saya berpikir begini Kalau Saya Saya mau Kota itu Seperti ini Umpamanya Tapi Mungkin dengan Pemerintahnya Saya tidak sejalan Saya coba Coba saya deh Saya akan memperlihatkan Sesuatu yang berbeda Mungkin seperti itu Tentu bukan lagi Persoalan Pak Api Jadi calon wali kota Cari materi Tentu bukan lagi itu dong Iya Bukan personal materi lagi kan Pak Api Saya pikir Semua orang mungkin akan Seperti itu Kali Begitu ya Iya lah Kalau Kalau mau Jadi Wali kota ini kan Kita jadi pelayan Pelayan Pak Artinya Jangan berpikir Kita ini jadi pelayan Untuk mendapat tip Kan biasanya pelayan Dapat tip Betul Tapi ini tidak boleh Pelayan yang tidak boleh Dapat tip Iya harus lah Di Makassar ini Terlalu banyak hal Yang harus kita Kita Eksplorasi dengan baik Baik Maksud saya Pak Api Apakah awalnya Ini ada niat Keinginan pribadinya Pak Api Keresahannya Pak Api Itu sendiri Dorongan keluarga Atau mungkin supporter Atau mungkin Ada sesuatu hal Yang membuat Sayangnya harus Ya salah satunya itu Dari PSM Saya lihat Saya bilang Aduh sayangnya ini Seandainya kita bisa Membangun stadion Punya stadion sendiri Pemerintah kota Bisa membuat Apa namanya Sebuah crowd Sepak bola Yang bisa Dilihat oleh Bukan cuma di Indonesia Seluruh dunia Dan ini Ini yang harus Di ekspos Kenapa Karena sepak bola ini Pencintanya di seluruh dunia Begitu banyak Jelas Sehingga Jangan kita berpikir itu Kalau tidak ada Keinginan kita Untuk membangun Infrastrukturnya Dibangun dulu Infrastrukturnya Direncanakan Infrastrukturnya Dibangun Terus kita berusaha Untuk Merealisasikan Mimpi-mimpi kita Dan itu powernya ada Ketika Itu powernya ada Di pemerintah kota Iya dong Iya dong Kita sudah ada Di dalam Tatanan Pengambil kebijakannya Pengambil kebijakannya Pada saat Kita ada di dalam situ Kita harus berusaha Untuk Merealisasikan itu Tidak ada Tawar-menawar Harus ada Makassar ini Sudah harus Sejajar dengan Kota-kota besar Yang punya Bahkan Jangan cuma Satu stadion tambahan Dua Tiga Tidak apa-apa Di Makassar Iya Kenapa tidak Lahan masih ada Banyak Kalau kita mau Banyak Tanahnya Pemkot Ya apakah tanahnya Pemkot Apakah kita beli Apakah apa Suasta Dan sebagainya Banyak lah Saya pikir alternatifnya Kalau misalnya Ada asumsi Seperti ini Papi Papi ini Maju calon wali kota Dia manfaatkan Karena dia Bosnya PSM Tanggapannya seorang Munafri Ari Pudin Iya saya harus Memanfaatkan memang Wow Iya karena Dari Dari Salah satu itu Yang saya sampaikan tadi Di dalam PSM Banyak sekali Hal-hal yang menurut saya Menjadi pelajaran Untuk Berbuat yang lebih besar Tidak apa-apa Ada unsur politik Dengan olahraga ini Bukan Bukan ada unsur politik Di dalam olahraga Tetapi kan Kita tidak mempergunakan ini Yang kita pergunakan adalah Pengalaman manajerial kita Yang ada di dalam sepak bola Yang akan kita bawa Kenapa? Karena di sepak bola Mengajarkan bagaimana kita Membuat yang namanya Management team building Ini penting I get your point Manajerial Sistem manajerial Kepemimpinan Ini yang penting Dan itu bisa diterapkan Di pemerintahan Kenapa tidak? Berarti Anda ingin membuat Pemerintahan seperti swasta Basic pemikirannya Adalah Bagaimana menciptakan Tim yang solid Seluruh elemen-elemen Berfungsi Sama dengan di sepak bola Tidak boleh dianggap Bahwa hanya Pengecetak gol Yang harus diservice Yes Di apresiasi Kalau di belakangnya Penjaga gawangnya Tidak bagus juga Kan beratakan Betul Baiknya juga Memang semuanya Menjadi satu Nah inilah yang kita harapkan Supaya Di tata pemerintahan juga Berlaku hal-hal yang seperti ini Tidak hanya Wali kotanya yang Berkuar-kuar Bahwa meraih keberhasilan Dan sebagainya Tidak boleh Meraih prestasi Tidak boleh Di agam penghargaan Bukan itu ukuran saya Menurut saya Bukan itu ukuran Ukurannya Kesejahteraannya masyarakat Kalau ini dibangun dengan rapi Sebuah sistemnya dibangun dengan rapi Seperti sepak bola Yang kalau kita lihat Menyerangnya akan lebih bagus Dapat menghasilkan banyak gol Dan pada saat diserang Mereka akan kuat Mempertahankan Wilayah pertahanannya Dan tidak tercipta gol Inilah filosofinya sebenarnya Dan menurut Pak Api Di antara semua calon Pak Api yang paling paham Model strategi yang tadi Pak Api Ya itu yang Tentu saya akan bilang Iya Karena itu menyangkut diri saya Seperti itu Pekerjaannya Iya seperti itu Masih bersuhubungan dengan PSM Dengan Wali kota Pak Api Apakah semua supporter PSM Makassar Pencinta PSM Makassar Juga akan Sama Mendukung Pak Api Atau supporter digiring Untuk memilih Pak Api Masing-masing Masing-masing Orang punya Apa namanya Punya Cara pandang Cara pandang masing-masing Dan masing-masing orang punya hak Terhadap cara pandangnya Biarkanlah ini Berjalan Sesuai dengan apa yang mereka inginkan Tetapi intinya Saya akan mengatakan Bahwa Pemilihan wali kota Dan PSM yang ada hari ini Tentu ini Menjadi sebuah hal yang Berbeda Seperti itu Luar biasa Iya dong Saya 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 Kagung sekali nih Pak Melihat optimisme Dari seorang Pak Api Iya Karena begini Pak Api 2018 kita masih ingat Belum hilang ingatan itu Kenapa Pak Api Tidak kapok Orangnya menyerah dong Apa yang Kita tidak Akan pernah Maksud saya begini Kalau Baru satu kali kepentok Kita berhenti Kita tidak akan tahu Seperti apa kerasnya Lagi hambatan yang ada di depan Jadi Persoalan Kepentok itu Itu cuma jadi pelajaran Di depan ada hambatan Oh saya tidak boleh lewat situ lagi Saya harus belok kanan sedikit Baru saya belok kiri Gak boleh Dengan cuma satu kali terbentur Udah Itu Menurut saya Orang-orang yang berpikir konvensional lah Wow Tidak berpikir milenial lah Kira-kira ya Tidak berpikir kesana lah Karena Kalau kita Masa cuma Dapat masalah satu kali Masalah ini kan gak dihindari Dipecahkan Seperti itu Tapi ini menjadi sejarah Indonesia Pak Iya gak apa-apa Di kepala saya Pak Api ya Waktu saya Kalau saya jadi Pak Api ini Saya sudah malunya luar biasa Apa yang harus dimaluin coba Kala dengan Tidak ada lawan tak Iya Sekarang saya juga mau bilang Carikan saya Carikan saya Calon wali kota yang di kota Makassar ini Eh yang di Indonesia ini Yang maju melalui Apa yang Yang bertanding Tidak ada lawannya Tapi bukan Incamban Disitu Ada Disitu pelasnya Yang biasanya yang tidak ada lawannya kan Incamban Anda bukan Incamban disitu Pak Iya tapi saya Maju Saya no comment Luar biasa I see I see Iya Jadi hambatan ini Kalau kemarin sudah dilalui Dan kita sudah tahu bagaimana Pola-polanya Seperti mana Akar masalahnya Iya Dan di 2020 ini Saya pikir Sudah bismillah Pak Pengalaman adalah guru yang paling baik Menjalankan itu Menjadi pelajaran dan sebagainya Saya pikir Iya Anggap itu sebuah pelajaran yang sangat berharga Yang kalau itu buruk Jangan dilakukan Kalau itu baik Ya menjadi pengalaman baik Seperti itu Luar biasa Pak P Tadi Pak P Menjawab Antara milenial dan ema-emak Ini menarik Dan Pak P Lebih pilih ke milenial Kenapa Tidak pilih ema-emak Karena wakil tak bukan perempuan Enggak lah Kan ini pilihannya Antara milenial Dua-duanya punya Punya kelebihan-kelebihan sendiri Cuma milenial lebih apa Ya milenial ini menurut saya di masa depan Masa depan Kita berpikir tentang masa depan Anak-anak ini adalah Anak-anak yang akan Terus tumbuh Menjadi pilar penguat bangsa Seperti itu Dan bisa menjadi pelanjutnya Pak Tentu Bukan cuma saya Yang lain pun seperti itu Seperti apa ruang yang akan Kemudian Pak P Punya konsep besar Terhadap anak-anak milenial ini Karena gini Pak P Anak-anak muda di kota Makassar khususnya Saya kan suka nongkron di warkop Saya pencinta warkop Lebih daripada kafe Jadi di anak-anak warkop itu kan Jauh lebih kritis Pak P Kalau kita ngobrol sedikit Sembari main game Lalu saya sentih-sentih sedikit Tentang pemilihan wali kota Tentang politik lah Mereka langsung bilang Bisa tidak bicara itu Padahal selalu saya bilang bahwa Hari ini kita tidak mendapat tempat Ya karena Salah satunya tidak terlibat Menjadi bagian proses itu Nah sekarang bagaimana nanti ruang yang diberikan Oleh seorang Pak Api ketika menjadi 01 di kota Makassar Ya ruangnya akan kita buka sangat lebar Sekarang tidak lebar ruangnya Pak Ya saya tidak tahu Saya tidak bisa mengukur Tetapi saya akan membuka ruang itu Sangat lebar Bahwa di dalam peta politik Yang ada di kota Makassar itu Bukan tempat Politik itu bukan tempat untuk berantem Bukan tempat untuk mencari musuh Tapi politik itu bagaimana Kita mencoba untuk Punya jalan Untuk mencapai tujuannya kita Seperti itu Nah inilah Yang kadang-kadang dianggap Tabu untuk diperbincangkan Tabu sekali anak muda Pak Tetapi menurut saya Jangan ditabuhkan Siapa yang harus Jangan menabuhkan ini Iya jangan ditabuhkan ini Anak mudanya Iya Jangan ditabuhkan Diajak bicara aja Menjemput berarti Pak Iya Pak Api sudah lakukan itu Iya saya bicara dengan beberapa Teman-teman dan bahkan sekarang Kalau kita lihat Ada beberapa partai politik Yang masuk Anak-anak milenial semua Dengan pikiran milenial Target sasarannya milenial Dan sebagainya Walaupun mungkin Belum bisa sangat maksimal Tetapi menurut saya ke depan Akan bergeser pola itu Anak-anak sekarang sangat kritis lah Kritis Apapun itu bentuknya Kita harus mengakui Karena mereka sangat dekat Dengan informasi Mereka sangat dengan informasi Dan mereka mampu Merespon informasi-informasi itu Dengan Cara mereka berpikir sendiri Nah ini yang saya bilang Hal ini harusnya menjadi modal Buat kita Sama dengan yang saya sampaikan Bahwa Kalau Ini dijaga Dengan baik Ada Ada Apa namanya Ada Garis yang Yang bisa mendekatkan Mereka dengan Pemerintah Kenapa tidak Tidak masalah itu Tidak masalah Pemerintah juga butuh mereka Berarti selama ini Mungkin yang Kalau saya bisa petik Dari apa yang Pak Api sampaikan Mungkin pola ya Cara komunikasinya Ke anak-anak muda ini Mungkin Karena saya cukup kewalaan Saya ini kan sering Cukup mengedukasi Teman-teman Wah kalau kita seperti ini Terus bro Sulit Saya minum ya Ya boleh-boleh Pak Karena begitu sulit Tantangannya ke depan Kalau kita sangat jauh Dari pemerintah Kalau salah pemerintah Oh kita justru harus Jauh lebih dekat Pertanyaannya kemudian Tapi Kadang pemerintah Tidak mau terbuka Kenapa Itulah yang membuat Biasa anak muda Kenapa 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 tidak mau terbuka Sama anak muda Apa masalahnya Saya bahkan bilang Insya Allah Kalau jadi wali kota Kita bikin podcast Di kantor wali kota Bikin podcast Di kantor wali kota Iya Semua anak-anak Bisa datang It's okay itu Pak It's okay lah Kenapa tidak Rijal Iya Ada Waktunya Pak Rijal Akan bicara Dengan Wali kota Kepala dinas Camat ini Pak Dengan berbagai topik Dengan berbagai topik Masalah Informasi-informasi Yang dibutuhkan oleh pemerintah Untuk membuat kebijakan Atau membuat aturan-aturan Harus muncul dari Rakyat Berarti Aspirasi mereka Akan jauh lebih didengar Iya tentu Karena direct Karena direct Dan punya rekam Digital Tentu Iya Karena Bisa dibuat Seperti itu Karena selama begini Pak Anak-anak biasa Kak Jamiki terlalu kritis Kritis atau kritik Sama dengan penjara Tidak bro Kepibasan berpendapat di Kekang Kalau Mengada-ada Informasinya Tidak jelas Mencacimaki Ucaran kebencian Itu Tidak boleh itu Iya tapi kalau yang betul Wih Pak P Tadi saya lihat Ki Naik motor Ki Tidak pakai helm Saya tidak bisa marah dong It's okay It's okay lah Oh iya minta maaf Kak Apapun namanya Saya salah Karena saya naik motor Tidak pakai helm Pak P Di Instastory nih Iya Tidak pakai helm Di upload Di tag Instagramnya Saya minta maaf dong Minta maaf Kak Mungkin buru-buru sekali Atau helm kok bagaimana Saya harus Kalau tidak ada alasan Saya salah dong Saya tidak boleh Memberikan contoh yang jelek Terhadap Perilaku-perilaku Yang Sebenarnya sangat kecil Tapi dampaknya sangat besar Ke masyarakat Itu yang paling penting Karakter pemimpin yang seperti itu Saya kira sangat sulit Ini Hari ini Pak P Kalau sulit Kita yang menciptakan dia Jadi banyak Kalau sulit kita yang menciptakan Iya dong Jangan karena sulit Kita juga hilang Tidak boleh So anak muda Jangkut pesimis Dengan keadaan Tidak boleh Ini harus Ini harus Dibuat Kita juga Berbicara Menyangkut masalah Anak muda Kita juga harus tahu Apa yang mereka inginkan Kayak gitu Contoh Contoh Fasilitas-fasilitas Infrastruktur yang ada Saya bahkan bilang Di beberapa Wilayah-wilayah Seperti kantor kecamatan Setidaknya mungkin Yang bisa kita bikin Kita bikin Coworking space Di situ untuk anak muda Di setiap kecamatan Iya Kenapa tidak ada kantor camat Ini supaya maksudnya Anak-anak tidak berkeliaran lagi Iya Ada kegiatan yang bisa diperhatikan Orang yang datang ke situ juga Masa kalau di kantor camat Bikin aneh-aneh Tapi kan kantor selama ini Pak kaku Kenapa Kan Gini Kalau dia kaku Kan bisa dikasih lentur Kenapa gak dikasih lentur Kaku itu Parah loh Cepat kaku itu Dua senti mami patah Kan begitu Begitu Pak Jadi dikasih lentur Kasih lentur aja Iya Jadi itu memang leader Yang Ya karena ini kan juga kantor Dibangun oleh Uangnya masyarakat Uang masyarakat Gak boleh kantornya Tertutup apa Di wilayah-wilayah Atau ruangan-ruangan tertentu Tidak boleh disentuh Karena nanti Akan mengganggu pekerjaannya Rekan-rekan yang ada di wilayah itu Tapi kan didesain Untuk dibangun Tempat yang menjadi public space Seperti itulah Saya paham Saya paham Alur berpikirnya Pak Terus bagaimana dengan Suara yang pragmatis Tari kan antara pragmatis Dan pesimis Pragmatis mau deh Lebih bagus dia pragmatis Daripada dia pesimis Bayangkan kalau dia Tidak mau berpikir apa-apa Maujak bikin begini Tapi dibayar Kak It's okay Ini ada sesuatu Keinginan Kemauan Oke Walaupun itu pragmatis Sebenarnya dua-duanya Tidak bagus Pak Sebenarnya Tapi kan ada yang Terbaik diantara yang terjelek Kan begitu Ada yang terbaik diantara yang terjelek Kalau dia Kalau kita pragmatis Daripada dia pesimis Ayo kita bisa bikin Jam Maki Tidak bisa Di sini Maki Susahnya kalau seperti itu Tidak boleh Anak muda itu harus Selalu punya ambisi Tapi The man without ambition Nothing Jangan harus punya ambisi Punya cita-cita dong Supaya ada target Yang dikejar Sekarang Rijal Apa targetmu? Saya mau tanya Pengusaha dong 5 tahun ke depan Kamu mau jadi apa? Menjadi seorang pengusaha Iya pengusaha apa? Fokus yang bidang digital Iya Berapa besar aset yang kamu mau 5 tahun ke depan Berapa besar aset yang kamu inginkan 10 tahun ke depan Setelah Ini apa lagi akan kamu lakukan? Itu kan harus ada Target-target kita Harus dikejar Karakter Makassar seperti itu kan? Iya harus dong Tidak boleh tidak Kembali ke situ tadi Pak Ini menarik Karena pragmatis Sekarang kita pandemi Semua dunia Semua negara Seluruh dia kena ini Dan tiba-tiba Ada pilkada Pak Di tengah-tengah pandemi Saya menduga Pragmatis akan jauh Sangat tinggi Masyarakat kita ini Konsekuensi dari keadaan Konsekuensi dari keadaan? Iya Apapun namanya Konsekuensinya Artinya apa? Ini tantangan kita Berarti Pendidikan politik Yang turun ke masyarakat Belum sampai Dan itu tanggung jawabnya siapa Pak? Pemerintah Tentu Partai politik Tentu Bersama-sama Di dalam situ Saya harus pegang Kata-katanya Pak Ini soal pendidikan politik Proses pilkada ini Yang kita di era pandemi ini Juga tidak hanya Sekedar bagaimana kita Supaya kita dipilih Atau menjadi salah satu bagian Yang kita tawarkan kepada masyarakat Tetapi juga ada pendidikan politik Jalur politik adalah Jalur yang kemudian Kita bisa memilih pemimpin Kita secara demokratis Kita sepakat di situ Pak Sepakat Karena ya Ada pendapat dari Salah-salah itu Filsum dunia bahwa Yang paling tidak boleh Kau buta adalah buta politik Iya Karena disitulah Hidupmu Makanmu Minummu Semua diatur Nah ini yang harus sampai ke masyarakat Iya Baik Tapi Sebelum saya Close Dan sebelum saya masuk ke Tantangan terakhir Pak Karena saya buka Di awal tantangan Dan di akhirnya Tantangan Kenapa Anda memilih Wakilnya Birokrat Padahal lawan-lawan Anda ini Pak Berat juga Kayaknya Pak Optimis sekali menang Iya lah Bikin apa maju Kalau Anda optimis menang Dan tidak masalah Itu dari Birokrat Tidak apa-apa Justru Alasannya begini Pertama Oke Ini Kalau kita lihat Ini kita bicara pengalaman dulu ya Bicara pengalaman Ada wali kota Kira-kira 15 tahun lalu Berpasangan dengan Seorang Birokrat Tidak ada kegaduhan Di balik kota Prode keduanya lagi Beliau berpasangan lagi Dengan Birokrat Tidak ada kegaduhan lagi di balik kota Setelah ada wali kota Terus tidak berpasangan dengan Birokrat Gaduh Di balik kota Birokrat ini Akan menjaga maruah birokrasi Mereka tahu Tatanannya Saya ini pengusaha Tentu harus di backup dengan orang yang mengerti Tata kelola pemerintahan yang baik Dengan segala aturan yang ada Dengan segala rambu-rambu Dan pagar Inilah yang membuat Saya memilih seorang Birokrat Dan Birokrat yang saya pilih juga ini Bukan kaleng-kaleng juga Pak Rahman ini Iya Bukan kaleng-kaleng Sudah berapa kali Dua Kurang lebih 22 tahun Sudah berkarir sebagai Seorang ASN Beberapa Dinas sudah Beliau lewatin Betul Betul Dan di Sisa Masa pensiun Yang masih ada 10 tahun Iya Beliau meninggalkan itu Dengan tujuan yang sama Kita ingin Makassar ini lebih baik Seperti itu Itu alasan sadar Iya Kegaduhan Anda tidak mau melihat Makassar gaduh Jangan lah Kalau tidak Kalau Birokrasinya Tidak mampu Bekerja dengan baik Tidak mampu Bekerja dengan tenang Tidak mampu Merasakan Sebuah sistem Apa namanya Kepangkatan yang normal Dan baik Yakinlah Sistem pelayanan ini Akan terganggu Dan yang rugi siapa Warga Masyarakat Makassar juga Pak Api mau bilang Bahwa calon-calon yang lain Ini kan semua Rata-rata Selep politis Ya Saya cuman Minta maaf Saya Kurang suka untuk Selalu mau Mengkomentari orang lain Bukan Bukan tabiat saya Bukan tabiatnya Mereka Calon-calon yang maju ini Menurut saya Ini adalah orang yang terbaik juga Di kota Makassar Dan Pak Api siap Dengan Kalau kita Rabah-rabah ini kan Kira-kira Empat Calon Iya Tidak akan ada yang Berapa Berapa pasang pun Yang maju kami siap Berapa pasang pun Kami siap Mau empat Mau lima Mau enam Kami siap Dari awal Soalnya Soalnya di Makassar itu Pak Api Sangat identik Dengan begal-membegal Soalnya anak-anak Biasa dan sebagainya Kadang juga di pemilihan Seperti ini Ada terjadi pembegalan Menurut saya Menurut saya Bukan masalah Begal atau tidak Cuma masalah Kemampuan kita Menyakinkan partai politik Disitu saja Disitu saja Dan ini insya Kalau ada ketidak yakinan Ya mereka bisa berubah Tapi kalau mereka yakin FOM Mereka akan stay Seperti itu Baik Pak Api Luar biasa Kalau begitu Pak Api Last but not least Saya akan memberikan tantangan Saya akan menyebutkan Beberapa nama Yang saya kira memang Nama ini belum Saya informasikan Sebelumnya sama Pak Api Belum saya WA Dan seterusnya Saya akan sebutkan Nama-nama ini Dan saya minta Pak Api Untuk memberikan Kesannya Sama Nama atau toko Yang saya sebutkan Beberapa ini Tapi hanya melalui Satu kata Pak Api Apa yang langsung Terlintas Di pikirannya Pak Api Mendengar Nama yang Saya sebutkan Baik Pak Api Apa kesan Pak Api Kepada Nurdin Abdullah Gubernur Yang baik Nurdin Abdullah Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertandingan Aksa Mahmud Mertua Jelas Jelas ya Pak Terus di masa Teman Teman Amran Sulaiman Mantan Menteri Pertanian Jadi kalau tadi Pak Syahrul Menteri Ini mantan Mantan Menteri Pertanian Irman Yasin Limpo Teman Tidak boleh sama Pak Api Tidak boleh sama kesannya Mantan Kadis Pendidikan Tadi sama lagi tuh Pak Api Ada kata mantannya Jadi apa kesan Anda Sama Pak Irman Yasin Limpo Senior Senior Oke Fatmawati Rusdi Istrinya Pak RMS Istri Oke Dokter Fadli Ananda Adik Adik Oke Deng Ical Teman Sudah 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 Anda dituntut kreatif Pak Ketua PMI Oke Itu karena haknya Baloyari Kita sebut saja Abdurrahman Bando Orang baik Zunun Halid Anak Muda Anak Muda Nurdin Halid Tokoh Golkar Terakhir Dhani Pomanto Arsitek Terima kasih Terima kasih banyak Pak Munafri Arifuddin Papi Kenapa Tidak ada yang salah Tidak ada yang salah Tapi saya mendengarnya cukup lucu saja Papi Dari beberapa nama-nama yang disebut Ya Saya tahu sekali Pak Api cari aman Yang kedua ya Memang karena mungkin itu yang melengket ya Apa yang di Kesankan oleh Pak Api kepada orang tersebut Iya Dan pasti semuanya sudah dikenal berat ini Pak Api Di kontestasi Pilwali Kota Makassar ini Anda Dianggap sangat percaya diri Karena ada Pak Yusuf Kala Pak Aksa Mahmud Dan juga mungkin ada sedikit campur tangan Pak Gubernur Benarkah? Secara Garis Keluarga Ya Faktanya seperti itu Faktanya seperti itu Tetapi yang perlu diingat Tidak akan mungkin Kita disupport Kalau kita tidak punya kelebihan Tidak punya sesuatu yang perlu untuk disupport Begitu loh Jadi Memang orang harus melihat Dengan Apa namanya Dengan Sangat detail Kayak begitu Baik Ada satu nama saya lewatkan Pak Ilham Arif Sirajuddin Abang Ini Sirkel Ini memang Pak P Terputar Terputar Jadi Tidak begitu sulit sebenarnya Ketika ditanya seperti itu Baik Pak P Terakhir Apa yang ingin Pak P Sampaikan Kepada seluruh masyarakat Kepada seluruh netizen Para viewer Subscriber Di Instagram Di Facebook Dan sebagainya Apa yang Pak P Saya mau bilang begini Perlihatan Pemilihan Wali Kota ini Ini kita mencari Pemimpin yang terbaik Yang Bisa membawa Makassar Bangkit dari Keterpurukan ekonomi Di dalam masa pandemi ini Betul Jadi Saya sangat mengharap Janganlah Ajang pemilihan Wali Kota ini Dijadikan tempat Untuk saling Cacimaki Satu dengan yang lainnya Tidak untuk cacimaki Tidak untuk cacimaki Tidak untuk saling Menjatuhkan Saling memfitnah Satu dengan yang lainnya Tidak menyebarkan Berita-berita Hoaks Jadikanlah Ajang pemilihan Wali Kota ini Untuk melihat Dengan baik Seperti apa Program-program Yang akan diberikan Oleh Kandidat Sehingga kita bisa Menjadi pemilih Cerdas Yang nantinya Akan menjadi warga Yang kritis Terhadap Kebijakan-kebijakan Yang dilahirkan oleh Pemerintah Kota Nantinya Seperti itu Seperti itu Harapan Sederhana Dari seorang Munafri Arifuddin Terima kasih banyak Pak P Ini akan menjadi Jejak digital Besok lusa Ternyata Garis Tangan Pak Api Menjadi Wali Kota Makassar Video ini akan selalu Menjadi warning Dan saya adalah Orang yang pertama Mengkritisi Pak Api Pak Dulu kita pernah Sama-sama ngobrol gini Ayo dong ada masalah Saya lihat Dan itu tidak Masalah Pak Api Terima kasih banyak Pak Munafri Arifuddin Itu yang diperlukan Feedback Feedback Ya Kalau Pemerintah Anti kritik Ya Gak bisa lah Gak bisa Apalagi kita hidup Di dalam masyarakat Yang sangat Purl seperti ini Ya Tentu butuh Masukan-masukan Gak boleh Merasa sangat Pintar Untuk bisa Menyelesaikan Semuanya Tapi harus Melibatkan Seluruh Komponen Seperti itu Terima kasih banyak Pak Api Makasih Salam Ewa Salam Ewa